nomor 36 interaksi dua gen terjadi pada jengger ayam gen R mengatur jengger ros er itu untuk ros bukan Kak Ros ya ya P mengatur jengger PA PA ya bila gen R dan P bertemu masing-masing besar ya terbentuk penotip walnut jadi kalau ada R besar atau P besar bertemu maka akan walnut ya bila gen R dan P bertemu R kecil dan P kecil bertemu terbentuk penotip single oke disilangkan ayam ros RR PB R besar R kecil-kecil dengan PA RR PB R kecil-R kecil B besar-B besar menghasilkan ayam walnut R R R B PB R besar-R kecil-B besar-B kecil-Lah ini gambitnya ini Ini kemungkinan adalah R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Nah, kalau F1 ini disilangkan sesamanya, sama dengan soal sebelumnya, ini kita bikin tabelnya. Ya, tabel dari ini adalah R besar P besar, ini R besar P kecil, berikutnya adalah R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Disilangkan dengan sesamanya, disini ini adalah R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Nah, masing-masing kita akan lihat nanti penotip yang keluar seperti apa. Nah, oke, karena ini akan menentukan nanti jenggernya bentuknya seperti apa. Oke, disini adalah R besar, R besar, masing-masing R besar, P-nya juga besar, P besar. Kalau R besar, ketemu P besar, ini walnut. Nah, kalau ini R besar, R besar, R besar, R besar, R besar, P besar, P kecil. P besarnya dulu ya, P besar, P kecil. Pokoknya ada R besar dan P besar, ya pasti walnut lagi. Nah, sekarang ini adalah R besar, ya, R kecil, dari sini R kecilnya, P-nya masing-masing besar, ini besar, ini besar. Ini juga walnut, pokoknya ada R besar, P besar, walnut. Nah, sekarang R besar, R kecil, R besar, R kecil, dan P besar, P kecil, P besar, P kecil. Nah, asal ada R besar dan P besar, walnut. Nah, sekarang ini, ini ada R besar, R besar, dari sini besar, besar, P-nya yang satu besar, yang satu kecil. Nah, asal ada R besar, P besar, walnut. Nah, ini ada R besar, R besar, R besar, R besar, R besar, R besar, tapi kedua P-nya kecil. Nah, kalau gini, R-nya yang akan berperan, ya, jadi di sini akan ros. Kalau di sini, R besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini walnut lagi. Yang ini adalah R besar, R kecil, P-nya keduanya kecil. Nah, asal ada R besar, yang lain semuanya kecil, ini akan ros. Nah, yang ini, R besar, R kecil, ya, P-nya besar, P-nya besar, ada R besar dan P besar walnut lagi. Yang ini, R-nya yang satu besar, yang satu kecil, P-nya yang satu besar, yang satu kecil. Ya, ini R kecil, ya, R kecil gini, ya. Ini P kecil, asal ada R besar, P besar walnut. Yang ini, R-nya kecil semua, P-nya besar semua. Nah, ini akan muncul, P besar, P-nya besar, P-nya besar, dan kecil. Nah, ini P yang berperan, P-nya. Yang ini, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ini walnut. Yang ini, R-nya besar, R-nya yang satu kecil, P-nya kecil semua. Nah, ini ros. Kemudian ini, R-nya kecil semua, P-nya ada yang besar semua, ini P-nya. Nah, ini kecil satu, besar satu. Nah, yang dari sini besar, yang dari sini kecil. Ini P. Nah, ya, terakhir, nah, semuanya kecil. R-nya kecil, semua, P-nya kecil semua. Nah, ini baru single. Jadi, yang walnut. Ada sembilan, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Walnut-nya sembilan. Sedangkan yang ros, ya, habis walnut, ros. Ros, yang ros tadi ada berapa? Satu, dua, tiga. Yang ros ada tiga. Ya. Kemudian, apalagi PA. Yang PA, satu, dua, tiga juga. Ya. Tiga. Dan yang single, cuman satu. Ini, satu. Sama, ya. Dengan sebelumnya, sembilan, tiga, tiga, satu. Jadi, yang benar ada yang D. Sembilan walnut, tiga ros, tiga PA, dan satu single. Inilah penotip yang muncul pada F2. Baik, ini pembahasan nomor tiga lunak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!